Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat sejahtera pada video kali ini saya akan coba memberikan penjelasan mengenai cara mengerjakan latihan uji kompetensi ya khusus untuk mata pelajaran spirsit atau Excel ya di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menggunakan fungsi statistik matematika ya kalian juga bisa lihat bagaimana caranya memindahkan soal kalian dalam lembar kerja di Excel kalian jadi kalian bisa lebih mudah untuk melihat soalnya seperti itu nah di soal yang kedua di sini kalian disajikan atau kalian diminta untuk membuat tabel ya dari SM dari data SMK Maju Satra pada tersebut tapi rata rata dan keterangan atas nilai rata-rata dengan menggunakan fungsi logika yang pertama ya kita akan buat dulu soalnya ya persis seperti yang ditampilkan pada soal ya kita pedahkan ke dalam lembar kerja kita di Excel kita ketikkan dulu di sini ada daftar nilai untuk judulnya ya seleksi beasiswa siswa SMK Maju Sejahtera nah seperti yang saya katakan di teman sebelumnya bahwa untuk mengedit kita di belakang saja ya di akhir sekarang kita kerjakan dulu semuanya kita buat dulu kotak-kotaknya kolom-kolomnya nah ini kalian blok ya lalu kalian tarik nah secara sempit dia akan urut sampai 10 sesuai dengan apa yang ada di soal selamat menikmati tujuh 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 selamat menikmati 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 Nah, kalian blok semua Kita buat semuanya ada di rata tengah Kecuali Nah, nama Kita buat rata pinggir Sudah selesai pengerjaannya ya Tidak lebih dari 10 menit Untuk mengerjakan satu soal uji kom Dengan perintah fungsi logika Kurang lebih seperti itu cara mengerjakannya Nah, jadi tips dari saya Kalian kerjakan dulu Soalnya Nah, nanti editnya di akhir Jika semuanya sudah terisi Seperti itu Semoga materi ini dapat mempermudah kalian Nanti dalam mengerjakan kom Demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!